hai oke teman-teman sudah bergabung di channel kami lagi yaitu semangat pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang oleh dua pengurus komunitas Glendglory atas nama siapa berperkenalan nama saya Jari atas nama siapa nama saya Pak Perloman kali ini saya akan sedikit berbincang sedikit bertanya-tanya bagaimana sih Mas awal mula berdirinya komunitas Glendglory kalau saya boleh tahu berdirinya komunitas Glendglory dulu kami cuma berisi empat orang mas kita empat orang itu ribu bareng nonton bareng main bareng walaupun di luar kita main bareng itu semenjak itu kita berpikiran untuk membangun membuat komunitas ya ya habis kita kumpul-kumpul untuk menentukan nama yang pas mas untuk kita tuh apa kita diskusikan baru-bareng itu ketemu mas namanya Green Glory kenapa sih masih kok bisa mengambil atas nama Green Glory ya tapi mas kalau pikiran kami dulu kami tuh mendukung PSS inisial PSS kan itu saya ambil janji itu kalau Glorinya kita apa ya namanya kemajuan nama dari itu kami mengambil memutuskan lah memutuskan nama itu untuk kemajuannya tuh gimana misalkan mas untuk fan Glori tersendiri untuk kemajuan kali ini saya sendiri bilang ya okelah kita yang dulu lah kita yang dulu sempet lah ada namanya Crash antalanggota Crash dengan komunitas orang lain lah untuk kedepannya gimana Mas untuk gimana ya biar anggotanya biar semakin kompak lagi dalam berkonstribusi di kita komunitas dan bisa loyal dalam mendukung PSS liman gimana kalau di saat pandemi kayak gini ya Mas kita selingkah namanya seminggu sekali atau dua minggu sekali kita kumpul walaupun itu tidak semua kita ikut hanya sebagian lah ya Nah sekarang saya akan bertanya nih Mas sama dengan untuk tujuannya mendirikan komunitas tuh siapa mas tujuannya saya pribadi yang ada tujuannya aku ya utama itu bisa menambah saudara atau teman untuk menambah proses bareng-bareng ini jadi biar semakin loyal dan kompak ya Mas kalau besoknya nih sama ini kan kita jarang dipertemukan ini waktu selatan setelah dalam mendukung proses memang apakah penampilan itu kejadian ada terinduan yang cukup mendalam salam untuk pembantu teman-teman terinduan yang terinduannya sih ada cuma panjang dan masih padahal juga bisa dikumpul bersama gitu Oke sekarang sekarang saya akan bertanya sama ini mas tentang tips cara mendidikan komitas tuh kalau cara ini lebih baik kita bergabung dulu aja mas ke komunitas yang sudah ada kalau soalnya gini mas kita mudah membuat suatu komunitas tapi susah untuk mempertahankan itu kan tadi tentang tips dalam membangun sebuah komitas teman-teman sekarang untuk membangun kontenitas tersendiri dari Glektur itu apakah susah untuk mendidik anggota-anggotanya atau gimana mas kalau untuk anggota saya sendiri ya mas dari awal kami cuma 4-5 ya dulu kami merekrut orang yang bergabung ya awalnya agak susah mas kulit untuk mencari orang tapi dengan penanya waktu kami jadi dulu ya kita tahulah sekarang yang niat beneran mana ya enggak ya mana gitu apakah selama pandemi ini enggak ada agenda agenda seperti jamin-jamin mural atau berkumpul dengan anggota satu sama lain mas kalau boleh tahu saya akan bertanya seperti itu kalau anda berkumpul ya mas itu rutin ya luar nunggu sekali atau sekarang nunggu sekali pasti ada banyak berkumpul Oke nih mas terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang dan bisa saling bersyukur cerita dengan komunitas kami semoga kecepatnya komunitas dan gori semakin maju lagi dan keempat dalam mendukung KS Sleman dan semoga pandemi ini dan 28 tutupan ini cepat kelar terima kasih masih 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 Sleman hari becas ulam